salam sejahtera salam hormat salam sehat buat anda semua dimanapun anda berada semoga anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman semua eh hari ini kita mau membicarakan lagi webscraping sebelumnya kita sudah mencoba webscraping dengan coding ya dengan bahasa pemograman art eh sekarang kita mau melakukan penarikan data juga ya buat kegiatan-kegiatan sentimen analisis teman-teman semua eh datanya yang mau kita ambil eh dari salah satu marketplace ya bisa lihat di gambar depan webscraping nih pada dasarnya kita menda menarik data yang memang ada datanya di sudut client-side teman-teman jadi selama datanya itu muncul di browser kamu dan sifatnya publik ya teman-teman ya sifatnya publik jadi data itu memang data publik jadi data publik itu yang memang datanya bisa dilihat oleh semua orang eh kita mau ngolah datanya dengan niat untuk bisa menghasilkan analisis ya teman-teman ya analisis berkaitan eh sentimen analisis nah jadi kita niatnya buat ini eh kali ini kita memang eh kali ini kita memang memang mau eh melakukan salah satu salah satu dari analisis yang namanya sentimen analisis ya jadi untuk data-data kualitatif ya data-data kualitatif itu kebanyakan sifatnya kalimat teman-teman perkataan dan memang yang kalau ngomongin eh ya mostly ya teman-teman ya kebanyakan ya mostly eh human world ya jadi dia dunianya manusia itu sebenarnya dunia walitatif sebenarnya ya manusia itu suka berbincang-bincang ya dan sekarang berbincang-bincangnya dalam bentuk itu teks digital ya dari zaman dulu teks gak ada ya orang bisa melakukan bincang-bincang audio bentuknya video bentuknya teks temen-temen ya jadi you ngomentar suatu software misalnya di salah satu marketplace you ngomentarin suatu aplikasi yang ada di playstore you ngisi forum you ngomentarin suatu media online misalnya itu sifatnya kebanyakan teks ya sampai sekarang kebanyakannya teks temen-temen ya kebanyakan teks walaupun sebenarnya eh video juga banyak ya tapi pada dasarnya eh untuk eh hari ini ya pagi ini eh kita akan membahas yang eh teks mining temen-temen ya teks mining kita coba coba melakukan eh sentimen analisis ya kita bakal menganalisa apakah suatu kalimat apakah dia terkategoris sebagai kalimat negatif ya apa terkategoris sebagai kalimat positif apa terkategoris sebagai kalimat netral ini memang teman-teman apakah perkataan itu masuk kategori eh negatif netral positif itu tergantung bahasanya teman-teman ya jangan lupa ya jadi suatu kata itu bisa jadi berbeda arti antara satu eh bahasa ke bahasa yang lain makanya eh apa kita harus punya ya kita harus punya kamus datanya jadi teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat jadi bentuknya seperti nanti kita mau pakai programming olah datanya teman-teman tidak semua kita dulu pernah melakukan penarikannya dari data pakai programming teman-teman ya dari salah satu web ya cuma ada beberapa web yang sulit untuk ditarik teman-teman ya seperti Playstore kadang-kadang sebenarnya karena mungkin sering berubah ya jadi kadang-kadang tidak selalu teman-teman ada beberapa website yang seperti pernah dulu pakai Upload programming you can pernah web scraping pakai coding ya itu mudah ya mudah ya mudah karena sih webnya itu memang pada dasarnya keamanan elemennya itu kayak jarang berubah gitu ya jarang berubah ya jadi elemennya itu aja ya kita datangin juga itu masih begitu juga ya template-nya masih begitu juga tapi kalau untuk beberapa web yang dinamis yang perubahannya cepat kayak di Playstore kadang-kadang ya itu kadang-kadang agak sulit kita tarik ya kecuali yuri set lagi riset lagi sih sinama-nama elemen ya teman-teman nah jadi teman-teman semua kita mau melakukan web scraping untuk kebutuhan sentimen analisis teman-teman ya manfaatnya banyak buat yang bersangkutan karena mungkin oke ya untuk secara kuantitatif kita bisa lihat ya oh ini orang ngasih bintang 1 oh berarti dia kurang suka gitu ya tidak suka gitu ke bintang 1 atau dia ngasih bintang 2 bintang 1 tidak suka sekali gitu kan tidak suka sekali kalau bintang 2 mungkin dia tidak suka bintang 3 ya mungkin dianggap netral misalnya bintang 4 mungkin dianggap suka bintang 5 kalau you lihat ada orang ngasih bintang 5 berarti mungkin suka sekali biasanya skala likert seperti itu teman-teman itu kan kuantitatif termasuk kalau you bisa lihat kan ada orang like ya oh komentar ini orang like yang ngelaki hampir seribu orang gitu tanya seribu itu kan kuantitatif tapi ketika suatu kalimat apakah ini kalimat ini kecenderungannya negatif positif atau netral kadang-kadang orang bisa jadi dia negatif dari awal sampai akhir dia maki-maki misalnya atau dia tidak suka atau dia tidak puas terhadap suatu layanan dia panjang lebar menceritakan secara terbuka reviewnya bahwa dia tidak suka dengan layanan tersebut bisa jadi positif positif katanya tuh bener-bener dari awal sampai akhir tuh positif banget sangat puas luar biasa keren banget gitu itu positif semua ada orang netral pertama dia ngomongnya positif oh iya nih saya suka banget dengan layanan ini tetapi gimana ya harganya mahal banget nah dia kan masih banyak orang bicara seperti itu ya orang yang tengah lah gitu ya itu kita sebut netral atau kadang-kadang dia bisa jadi maki-maki di depan itu wah ini marketplace serakah banget ngambil belinya tinggi banget tapi saya suka sih ya banyak di spotnya sebenarnya itu kan sebenarnya bisa kelihatan gua dia sebenarnya mendapat keuntungan dari sudut kurangnya dia mendapat keuntungan dari sudut lebih jadi itu netral jadi kita mau analisisnya mau analis seperti itu nah teman-teman semua seperti Yulia di depan kita butuh yang namanya eh kata positif kata negatif ini udah ada yang riset banyak ya mahal dari luar kadang-kadang era-era setelah 10 tahun yang lalu gitu ya itu banyak ya mungkin dari dulu bapak kata oleh saya hafal itu ada beberapa peneliti itu ya di Indonesia mungkin di luar yang meneliti sebenarnya yang termasuk kategori kata positif itu apa saja apa yang termasuk kata negatif ini bisa lihat nih ya ini saya punya koleksi ya yang bahasa Inggris ada teman-teman Oh bahasa Inggris lebih lebih banyaknya bisa lihat ya ini 18 kilobyte ini 40 itu bisa lihat bahwa kata negatif di bahasa Inggris itu lebih banyak dibandingkan dengan kata positifnya kata positif cuma 18 kilo kata negatifnya 43 kilo ini udah pastikan lebih banyak di kata negatifnya ya termasuk di kita teman-teman ya bisa lihat bahasa di ada penelitian sudah mengkategorikan kira-kira kata negatif itu apa saja itu bisa lihat ini 24 kilo teman-teman ya yang positifnya setengahnya seperti ya ini masih-masih di risetnya masih butuh waktu lah tapi minimal kita udah punya eh dalam dalam analisa teks itu teman-teman kita udah harus punya kamusnya harus punya kamus ya harus punya kamus ya Nah ini you bisa cek lagi beberapa web ya ada beberapa teman di Indonesia yang punya web bisa cek di sini nih ya di diopening buat di Mas Dev ya bisa dicek di sini kita hapnya kita 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 coba lihat ya jadi kata negatif kata-kata positif seperti apa nah kayak gini teman-teman adaptif adil kacungan jempol Allahu Akbar aman amanah abie itu ya bebas rasa sakit pokoknya ya jangan nanya bagaimana ini bisa terkategorikan sebagai kata-kata positif jelas nih bukan bidang kita teman-teman ini harus teman-teman dari orang-orang linguistik ya jadi orang-orang linguistik itu yang orang-orang linguistik yang saya kenal itu itu memang mereka itu hebat-hebat jadi kita nih pakai hasil analisa mereka ya jangan sekali-kali kita kita masuk ke bidang ini bukan bidang kita ya nih teman-teman linguistik yang paham eh apakah memang kata-kata obat untuk segala penyakit ini ternyata kata positif atau negatif mereka mengadarkan positif ini adalah sekitar ya kita punya seribu seratus dua puluh dua tapi kalau eh negatif teman-teman ini banyak banget you bisa lihat ya di sini seribu kata di sini udah nyampe dua ribu ya jadi kata negatif banyak banget ya itulah dunia manusia teman-teman ya saya doakan ada video orang baik ya menahan diri untuk tidak berkata tidak baik teman-teman ya emang itu butuh waktu dan semua orang juga berproses ya semua orang berproses jadi eh coba teman-teman belajar untuk berkata kalau misalnya tidak bisa berkata baik lebih baik diam itu saya berkata pada diri saya sendiri teman-temannya Rasulullah Rasulullah Salah praber sabda kalau kalian tidak bisa berkata baik dan benar lebih baik diam tapi hidup itu pilihan teman-teman ya jadi saya doain anda jadi orang baik takkan rugi insyaallah teman-teman baik orang jujur insyaallah teman-teman pasti bakal selamatlah dunia era apapun agama anda suka anda teman-teman ini teman-teman semua ini kata-kata negatif ya ini hasil analisa dari orang-orang yang paham linguistik bisa ceklah banyak ya kayak gini di dunia maya ya Nah termasuk kita juga butuh yang namanya kata-kata jadi gini tetapi pas analisa ini kadang-kadang kan banyak kata-kata yang sebenarnya kata sambung misalnya ketika saya tanya dan dan ini kata negatif atau positif ya bukan dong yaitu kata sambung Nah kita harus hapusin teman-teman jadi kata-kata kata-kata namanya orang bilang ini stop word saya punya beberapa kali stop word yang ini lebih banyak ini saya punya 6 kilo yang ini yang Inggris selalu lebih banyak tapi ini nih ini kita saya punya ya yang bahasa Indonesia ya jadi setiap bahasa itu selalu ada teman-teman koleksinya selalu ada stop word di bahasa Inggris top word di bahasa Jerman ini kita yang punya bahasa Indonesia ya coba Bapak kita lihatin nah ini stop word teman-teman stop word ya ini jumlahnya lumayan lah kalau saya ini lumayan banget jadi ini kata-kata nanti kita harus hapus ya dengan learning mesinnya nanti dia bakal ngapus jadi kalau ada satu kalimat misalnya empat baris ternyata ada kata-kata ini ini bakal otomatis dihapus dia bakal ngambil kata-kata yang memang memang penting gitu kan gimana yang kata-kata negatif mana pos jadi yang disisain tuh inti kalimat sebenarnya jadi kalau yang kayak ginian yang yuliat di depan ini bakal dihapusin teman-teman kali akusin ya tapi yang tersisa yaitu kata-kata yang terkategorikan bagian negatif positif dan kata-kata yang terkategorikan bagian netral nanti akhirnya kita bikin eh dengan algoritma yang sudah umum sebenarnya teman-temannya ya ini algoritma buat-buat sentimen analis text mining ini bukan hal baru ya ini udah di-reset ama sebenarnya eh nanti dengan algoritma tapi memang algoritmanya macam-macam teman-teman jadi bisa jadi bisa dapetin agak panjang bisa pendek di Indonesia aja kita bisa lihat banyak cara ya banyak cara saya termasuknya suka nganalisa Oh tergantung optimasi algoritmanya teman-teman ada yang algoritmanya penek banget tapi bisa menghasilkan analisa yang tajam gitu ada yang yang algoritmanya panjang lebar tapi panjang banget tapi hasilnya sama jadi yang penting hasilnya sama walaupun yang satu algoritmanya misalnya utuhnya P200 baris yang ini cuma 100 baris aja bisa selesai urusannya itu masalah optimasi di algoritmanya di untuk nanti buat analisa sentimen ini teman-teman ya ini stop word nanti oleh algoritma tersebut bakal dihapusin kita pakai programming nantinya untuk analisisnya you bisa analis pakai Python bisa teman-teman ya gua analis pakai bahasa programan lain bisa asalnya bisa dapetin library-nya teman-teman dipakai tool rapidminer ya itu juga bisa lah rapidminer ya lebih gampang maka karena kita saya udah dari awal udah terbiasa ajarin anda pakai al programming dan saya juga fokusnya di art kita pakai area teman-teman ya bapak algoritmanya udah udah bukan proof of concept ya kita udah udah proof of work ya inget ya saya selalu ngajarin anda proof of work ya jadi sesuatu yang memang jalan bukan hanya konsep teman-teman konsep itu penting ya tapi yang lebih penting ketika bisa dijalankan oke nah ini ya namanya stop word ya teman-teman ya ini kata-kata yang bakal kita hapus ya bakal kita hapus karena memang tidak terkategorikan sebagai kata positif negatif atau neutral eh dalam dunia punya sentimen analisis ini masih nge-debat tebal tetapnya karena dunia manusia ini super komplek jadi jangan berharap bahwa hasil kalau saya pribadi sih ini hanya secuil informasi dari suatu data kualitatif jadi kalau you eh ngobrol ke teman-teman dunia riset pastikan orang bilang yuri setnya apa kualitatif atau kuantitatif saya sangat menghormati teman-teman saya ini orang kuantitatif teman-teman ya saya ini orang kuatitatif saya ini kebanyakan analisa risetnya pasti bakal berikatan dengan angka tapi saya menghormati teman-teman di bidang kualitatif mereka itu luar biasa kalau you baca riset seorang kualitatif sebenarnya hebatnya di situ hebatnya mereka itu kalau kita ngitung akal itu udah jelaslah satu tambah satu dua ya tapi orang-orang kualitatif satu tambah satu bisa 11 kadang-kadang dua ya gitu ya kayak yung wajarari kayak yu wajar terhadap jadi yunanya orang pendapat orang tentang ABC misalnya bisa jadikan beda-beda ya wah ada yang maki-maki ada yang seneng ada yang biasa aja gitu ya jadi eh ya gimana gimana persepsi daripada orangnya terhadap suatu eh waktu keadaan manusia ini kan bener-bener ya kalau hatinya lagimu pikirannya lagi asik mungkin kata-katanya positif walaupun dan pada yang pada ya dia mungkin tapi keadaan juga kadang-kadang cuma ya mungkin dan orang yang bersangkutan nggak bikin baper teman-teman tapi buat orang yang bersangkutan disebutin kata-kata apa misalnya dia baper banget ya jadi buat dia memperasaan sangat-sangat sangat-sangat menzolimi gitu ya jadi kurusan sentiment analysis ini sebenarnya teman-teman yang mau kita lakukan jangan berharap ini bakal menjawab semua pertanyaan oke di dalam dunia kualitatif itu tidak ada benar-benar salah tidak ada benar-benar salah tapi kita coba menelusuri sampai sejauh mana kita bisa jadi coba baik baca-baca deh riset kualitatif ya sekulitatif itu mantap mas saya saya pribadi saya ini orang kuantitatif teman-teman ya kita coba karena ini ini bagian daripada modeling kita ya dan memang ini bisa dianalisa secara sains bisa dianalisa secara sains walaupun saya bilang ini hasilnya tidak selalu benar tolong dikasih cepetannya tidak selalu benar dan tidak selalu memuasai pihak-pihak tertentu jadi kalau you bisa analisis salah satu marketplace atau you analisis suatu komen apa forum apa hati-hati ya kita harus hati-hati ya intinya kita mau coba analisa seadil mungkin coba ingat ya teman-teman ya seadil mungkin seadil mungkin dengan apa dengan teknologi dengan ilmu pengetahuan yang kita tahu ya Oke kira-kira ceritanya gitu ya Jadi kenapa kita harus melakukan web scraping teman-teman kita mau melakukan sentimen analisis sebenarnya web scraping bisa kita lakukan dari coding ya cuma masalahnya kita coba hari ini ambil komentar-komentar Playstore ya teman-teman komentar Playstore itu kadang-kadang agak sulit di sekret pakai coding gitu ya walaupun ada sih beberapa tapi saya pernah dapetin pakai pakai art tapi harus firefox itunya pasti browser lain kali lah kita bahas lagi ya jadi kita balik lagi lah urusan stripping pakai coding juga udah coba dulu kan stripping salah satu web mdb itu tak sekarang kita coba manual stripping tempat-tempat ya oke teman-teman jangan dilama-lama jadi kita butuh terus Bapak saya pakai tool Chrome teman-teman ya ini Chrome kita butuh extension teman-teman ya sebenarnya pada dasarnya stripping pernah you lakukan tapi kan secara sekilas ya dulu teman-temannya pernah saya ajarin terus kreping pakai tool seperti ini pakai tool yang lain bukan yang ini kalau nggak salah nah sebenarnya kalau di banyak browser hampir semua browser teman-teman apalagi kayak di firefox ya itu banyak banget bejibun yang namanya tool untuk stripper ini teman-teman ya termasuk di Chrome ini teman-teman nah you tinggal tulis aja deh di Google misalnya yang saya pakai ya login web stripper Chrome nah ya tinggal nulis gini aja ya ini kalau you nulis ini tinggal enter gitu kan muncul link ini menurut scrapper free website ini you klik aja nanti kalau belum nanti kalau ini kan ini kan udah diinstal ini kita udah udah diinstal teman-teman nanti you tinggal install aja ya kemudian teman-teman saya saranin YouTube dulu Chrome nya ya baru yuk buka lagi teman-teman jadi udah ada beberapa yang muncul ya jika nanti web strippernya muncul jadi berarti you harus you bisa lihat kalau salah satu ini muncul seperti ini teman-teman nih ah web stripper itu ya teman-teman ya jadi ada muncul seperti ini atau you bisa cek di sini teman-teman di sini nih you bisa lihat ya ada Morpheus tension nah ini teman-teman saya ini kadang-teman suka pakai beberapa stripper ya data stripper lah stripper lah ini juga bagus nih selector gadget lah cuma kita coba ini dulu hari kalau sukses ya bagus ya ini teman-teman ya web stripper ini ada detailnya sebenarnya detailnya ini ini ofsi sebenarnya mau jalanin juga boleh ya kalau udah diinstal muncul kayak gini sih sebenernya harusnya Oke ya kayak bentar dulu Oke teman-teman semua jadi kita mau stripping teman-teman ya jadi usaha udah diinstal dulu ya teman-teman udah diinstal selesai jangan lupa kalau udah install kalau nggak muncul seperti ini teman-teman coba tutup dulu promenya ya Exit dulu nih baru yuk munculin lagi Oke ya Hai nah teman-teman semua eh menarik datanya bisa dari mana aja sebenarnya dari mana aja bisa sebetulnya cuma untuk hari ini eh kita coba analisa salah satu Playstore ya teman-teman ya inget ya ini niatnya buat penelitian ya buat penelitian ajarin kalian ya dan kita ngambil data publik kita nanti ambil data publik yang memang terpublikasi ya jadi bukan tarik secara eh apa tarik di back-end misalnya ya dengan tidak tidak sesuai izin yaitu masuk-masuk kategori pelanggaran orang ITE temen-temen ya kita mau stripping apa yang kita lihat secara publik Oke eh kita misalnya eh coba jadi gini teman-teman ya sebelumnya pastikan internet kamu bagus ya kemarin masanya Bapak di kampus sama anak-anak eh anak-anak pagi tuh anak-anak jam 27 tuh internetnya sebenarnya kurang powerful jadi masalah jadi pastikan itu kalau pakai kayak ginian internet bagus ya kalau pakai proxy jadi di tes dulu deh eh masa kalau proxy bisa jadi masalah juga pakai VPN walau alam ya tapi saya saranin you pakai internet langsung lah pakai jadi you hotspot gitu kan ya hotspot dari wifi dari gadget kamu gitu kan ya langsung lah langsung temen-temen ya langsung gitu ya jadi jangan sampai masalah ya kemarin saya enggak tahu ya di kampus ada anak-anak tuh apa gara-gara pakai proxy ya apa ada VPN jadi Pak kadang-kadang suka gagal kalau you nggak mau gagal pastikan internetnya bagus teman-teman karena narik data 100 biji aja kadang-kadang super masalah teman-teman narik kata data terhenti pas masalah nah teman-teman oke kita sampling ya teman-teman ya sampling kita coba misalnya eh marketplace tuh banyak banget teman-teman jangan lupa ini bismillah ya ini niatnya kita eh ini coba ini lah ya teman-teman ya kita coba copy ya coba copy teman-teman ya oke ya ini shopee teman-teman ya you pakai apa aja bisa teman-teman ya kita tahu you want setting pakai Google Play ini ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman semua eh kita niatnya analisa moga eh moga bermanfaat bagi eh bermanfaat bagi si eh yang punya app teman-teman ingat ya niatnya itu teman-teman ya kita analisa secara adil loh ya dari segala aja nah teman-teman semua di Playstore ini kan semua app ada seperti ininya you bisa lihat kan ya ini ada seperti ininya pastikan trend bagus ya teman-teman ya saya catatan lagi nah jadi khususnya untuk di Playstore kita web scraping sebenarnya bisa-bisa web Bapak aja bisa termasuk Maringan kan waktu kita pakai pakai salah satu web film itu yang kita scraping pakai art itu kan apa formatnya jauh beda dengan seperti ini ya teman-temannya dan lebih komplek elemen datanya kemarin waktu kita tarikan jadi bisa aja aku apa aja selama datanya muncul di browser kamu itu bisa kita strip mau pakai 100 mau pakai kodi oke teman-teman you bisa lihat di depan ini komentar-komentar orang ya gitu kan ya ada nah teman-teman semua kita butuh turunin lagi ya teman-teman nih ada read all review ya klik aja supaya muncul teman-teman semua eh menarik datanya sebenarnya ini kita buat latihan aja ya ya jadi kita latihan nggak usah banyak-banyak ya 100 lah ya jadi analisanya status misalnya pada dasarnya kalau you bikin analisa misalnya analisa review tentang marketplace shopee selama antara tahun 2020-2022 atau misalnya salah tahun 2020-2021 saya dua tahun terakhir ya teman-teman ya 2020-nya ngayu ambil nih kalau mau seperti itu atau kalau you berani narik datanya panjang teman-teman berarti you narik data 5 tahun terakhir tapi cuma matalahnya narik data sepanjang itu tuh you pastikan internetnya bagus teman-teman ya masalahnya butuh waktu jelas ya kadang-kadang sebenarnya kalau pakai coding lebih enak sih sebenarnya ya cuma kalau pakai tool webstrapping ini kadang-kadang suka ngolek sebenarnya kita kecuali cicil-cicil jadi ini kan turun-turun teman-teman ah turun terus turunnya tuh ah pokoknya kalau you control n control n lagi apa turun lagi control n turunlah bersih ini berhentinya nih kalau Kliu klik show more up panjang lagi perasaan teman-teman segini tuh sepatu sama ya seratusan nih jadi kalau you sampai ketemu show more itu tuh udah cepet tuh nah jadi kalau you mau kuat terus ya monggo tapi hati-hati nanti aja lah kalau you mau riset profesional teman-teman hari ini kita berlaki aja ya buat latihan buat pembelajaran dan teman-teman semua ini kan masalahnya teman-teman kalau you perhatiin ini masih bahasa inggris jadi kalau you baca nanti di teori-teorinya tentang sentimen salah satu proses sentimen analisis itu adalah salah satu yang agak sulit dari semua prosesnya itu adalah translate kalau zaman dulu teman-teman ya translate kalau untuk proses yang lain menggampang lah gitu kan menghubung kecilkan menghapus angka apa gitu ya menghapus eh spasi itu menggampangnya teman-teman tapi salah satu prosesnya agak sulit dari jaman-jaman dulu ya sebelum ada online itu harus manual mantrasetnya manual transfernya opi satu-satu itu kan repotlah nah tapi kalau sekarang kan kalau apalagi kalau you pakai Google Chrome you kan tahu ini maunya di tengah you klik kanan translate pak kenapa harus translate gitu aja ya gini teman-teman kan sebenarnya kan ini kan kalau you terlihat tipe kursi investor ya kursi investor itu kan sekarang tuh hampir semuanya ditranslate teman-teman ya itu langsung ke bahasa Inggris ya terakhir bahasa Inggris bisa jadi awalnya orang nih nulis bahasa Indonesia gitu kan tapi ditaksa secara otomatik lah begitu ya kompeti ke bahasa Inggris kalau you mau analis bahasa Inggris ya berarti nanti stop wordnya ini harus stop word yang bahasa Inggris teman-teman nih inggris nih inggris tapi buat pembelajaran hari ini kita coba eh nge-scraping kita ikat Translate kan ya teman-teman ya karena kan ini kebanyakan yang komentar orang kita sebenarnya gitu kan ya Nah jadi teman-teman semua ini kalau klik kanan ini ada klik ya Translate tak nah gitu kan wet nah sebenarnya kalau lihat tulisannya alami itu itu aslinya tuh ya ah cuma teman-teman semua teman-teman ini cuma kalau di beberapa market komentar tuh waduh panjang banget ya kayak bikin paper gitu orang nulis-nulis Nah teman-teman semua ini ulasan ini ulasan lengkap ini orang nulisnya masih panjang tapi masih ada titik-titik tiga karya berdua setelah ini temen-temen ini harus diklik masalahnya manual ya manual saya belum tahu nginjeknya kalau you tahu nginjeknya supaya ulasan lengkap otomatis sampai ke bawah kebuka kasih tahu saya ya teman-teman ya ini nginjeknya nih siap kepadanya masternya nah ini teman-teman eh jadi coba diperhatikan kalau ini diklik ya itu masih baca inggris untuk satu detik pertama nanti 0,5 detik kemudian itu langsung bahasnya coba you perhatikan masinggris bahasa Indonesia jadi eh you harus turunin teman-teman nih turunin kalau nggak nanti campur teman-teman jadi nanti setengahnya bisnisya setengahnya bisnisya jadi kalau you nggak klik ini ya ulasan lengkap ini uang klik nanti hasil strappingnya itu bakal ketarik jadi yang tersembunyi ini bakal ketarik cuma yang ketariknya itu yang ini bisa media yang sisanya bisa inggris itu teman-teman jadi tak eh coba-coba ya ya sedikit teks sedikit manual inspection teman-teman ini kan manual spek ya Pak sampai kapan Pak ya wis lah sekuatnya aja lah sampai bawah gitu kan ya buat aja teman-teman ya sekuatnya jadi kita lagi gini masalah itu kalau juta juta ucara injeknya teman-teman nih eh udah ulang pulik-ulang pulik tak dapet juga Hai tanya Pak nih kalau ini yo jago urusan doem nih hehehe urusan doem bom urusan jason ngawal masternya itu ada nih apa dong hehehe teman-teman semuanya jadi kalau kita narik langsung pakai alpup pakai bahasa pengograman kan kita ada cerita gini aja teman-teman ya Cuma kan salah satu yang tidak ada ya kalau you narik kemarin kan yang you tarikan data kuantitatif teman-teman ya bukan eh jadi waktu you narik waktu you strapping pakai alprogramming itu kan yang you tarikan data kuantitatif teman-teman ini masanya mau kita tarik ini data kualitatif kalimat kan dan kita butuh dia aja di bahasa Indonesia ya alhamdulillah jaman ini hampir 12 tahun terakhir ini ada tools yang semakin pinter yang namanya Google Translate udah kita manfaatkan aja teman-teman ya kakisan ini ya teman-teman ya eh jadi pakai kata-kata pak pakai bosen aja teman-teman ya ini ini orang ini ya apa nganti komentar saya pernah ya yuk Pak boleh enggak bukan web yang bukan marketplace yang ini yang shopee Pak saya pakai yang lain deh ya apa ke gitu Pak traveloka ke kalapak ke gitu kan ya toppad ke gitu kan ya da-da-da ke atau saya pakai yang lain Pak banyak aplikasi apa aplikasi bioskop lah patik apa kan banyak orang yang install ya atau aplikasi yang tidak terkenal yang kamu tahu karena nggak ada ulasannya pendek-pendek Pak paling juga gua baris udah aja komentar tuh ya nggak pernah panjang-panjang lebar kayak gini ini ya terserah kamu ya boleh aja teman-teman semuanya jadi review app apa aja boleh teman-teman boleh ya jadi eh boleh aja ya Pak teman-teman ini kita niatnya untuk penelitian ini kampenek teman-teman ini jadi ini lumayan pegal teman-teman coba lah Moga suksesnya temen-temen ya andaikan nggak sukses berarti nanti kita narik manual kita coba narik otomatis teman-teman ya salah satu kehebatan situl yang web scraper itu memang web scraper dulu saya pernah bahas telah sih teman-teman ya waktu kita mau narik pakai programming di salah satu videonya ini bukan saya jelasin dulu sebenarnya kalau strapping nggak usah pakai hardcoding juga bisa kita pakai plugin seperti ini dulu saya udah jelasin ya cuma dulu saya nyontok Bapak nyontokin yaitu eh ngopi satu kolom satu kolom kan semoga hari ini kita bisa bisa otomatis teman-teman misalnya you narik strapping empat elemen data itu langsung jadi tabel teman-teman itu kan asiklah teman-teman ya itu pekerjaan manis ya tapi kalau misalnya nggak jalan ya udah berarti kita the kolom-sekolom kolom-sekolom ayu ikutin aja dulu nanti langkahnya seperti apa ah ah juga bisa skip temen-temen ya eh Bapak ngeklat ngeklat sampai Pogel itu kenapa orang ini menternih panjang lebar begini tapi haknya ya temen-temen ya ya ada yang puas ada yang enggak itulah manusia masih bintang 4 bintang 2 itu hak pribadi ya dan memang itu menjadi menjadi masukan buat yang punya app karena ya salah satu ciri khas aplikasi bagus itu menunjukkan gold in gold out teman-teman jadi banyak proyek-proyek itu ya yang sifatnya GRB bentuk jadi ya beres proyek softwarenya disampah gitu ya nggak dipakai maksudnya seperti itu ya ditampai ya ada aplikasi yang bagus itu benernya kuncinya ada di pengguna jelas jadi user-user yang nge-review ini memang hebat orang penting dan harus dihargai oleh korporasi jelas ya ya walaupun debat terbelah buat sebagian ya ada yang kadang-kadang mungkin mungkin buat 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 korporasi ini ini apa sih eh nggak jelas gitu kan ya ininya apa reviewnya itu eh kurang membangun kurang membangun tapi pada dasarnya semua masukan harus diperiman lagi ya adanya sepanjang ini nah ini kan pendek-pendek ini nggak ada ada turunan itu kalau bosen lihat ini teman-teman bisa skip ya ini maksudnya lumayan foto juga jadi ya seperti biasa teman-teman untuk analisa analisa statistik ya data minimal lu analisa 200 deh bagusnya ya temen-temen ya kalau you serius misalnya 200 komentar nah itu ya dalam rang beberapa bulan misalnya 200 komentar antara bulan Januari sampai bulan Mei misalnya ya ya boleh jadi you nanti eh dilaporannya bilang seperti itu ya jadi ini riset antara bulan Januari sampai bulan Juli komentar ya kalau untuk beberapa aplikasi famous teman-teman bisa jadi komentar satu bulan aja udah berbegibun gitu tapi kalau beberapa aplikasi tidak famous ya bisa jadi nggak banyak komentarnya ya ya begitulah ya jadi memang dunia kualitatif ini ya mostly human world kebanyakannya memang dunia manusia ya ini memang dari zaman adanya itu suka berbincang-bincang sekarang bincang-bincangnya pindah ke dunia digital seperti ini jadi orang baik ya kalau nggak bisa berkata baik dan benar lebih baik tapi ada kalau memang itu perlu diungkapkan demi kebaikan dan kebenaran ya ungkapan dengan cara yang baik diungkapkan dengan kalimat positif jadi kalau you memang ada satu kekecewaan terhadap pelayanan mereka diungkapkan dengan kata-kata positif dan membangun Pak gimana saya aja tiba-tiba saya ngomong negatif netra Hai wakamu elah dahil lupa pilihan teman-teman ya enggak penjara tatuhu rek lurus yang kita pengen ngobrol semua di surga ya teman-teman ya Hai dokter daus ini udah cukup ah Google enggak suksesnya teman-teman coba kita inspeksi dulu katas pelan-pelan ini kalau sudah persenisya ya teksi ya teman-teman biasakan ini orang data jadi harus teliti orang-orang di luar orang informasi itu mereka teliti-teliti juga jangan sampai kamu tidak teliti ya itu bisa tanyalah ke teman-teman di gedung C di gedung D itu kan orang-orang di sana kan itu teliti-teliti teman-teman kalau urusan kualitatif mau urutan apalagi urusan kualitatif ya urusan kualitatif itu bukan urusan 1 tambah 192 masalahnya gitu kan kita nggak bisa langsung ngejudge itu kayaknya semuanya belumnya udah saya teksi dulu nih teman-temannya tapi ini takutnya ya gitu teman-teman kadang-kadang beda beda beberapa hari aja alamnya namanya beda gitu kan ya jadi ini jangan berharap you udah bikin bikin analita strapping hari ini besok masih jalan tuh jadi nggak jalan teman-teman saya udah pernah nyobat sebelumnya bapak udah nge-strap itu nah kecuali yang webnya memang jarang berubah jadi oke ya dah dah teman-teman kita coba streaming temen-temen ah sebelumnya you butuh terus teman-teman you butuh tools eh ddc nah saya punyanya WPS teman-temannya you mau pakai Excel oke mau apalah tersalah ya presid apa terserah tapi saya disini pakai WPS ya teman-temannya saya pakai WPS jadi silahkan aja kalau you mau pakai WPS ya dulu ya punya yang 2020 cuma tidak sering dengan ini saya suka yang 2016 ini ringan banget 2020nya saya ngetah juga setelah kita pakai 2000 ada topennya 2020 ada tersebut ada 20-20-20-20 misalnya ini 2020 beda ikonnya juga beda ini ikonnya gemuk ini ikonnya kurang makan cuman ini ringan banget ke saya suka yang ini saya suka yang WPS ama ringan sekali Oke teman-teman kita buka dulu you punya scripted ya exoke WPSG apapun lah ya sekarang pastikan ini udah terinstal temen-temennya webscraper awal siapa ini bisa jadi ini nggak muncul temen-temen mungkin ngeklik apa dulu jadi semuanya temen-temen ini ini kalau ini nggak diklik temen-temen jadi kita butuh you bisa bisa pijit F12 di keyboard kamu atau you klik kontrol si puski bareng-bareng Oke kontrol shift tahan kontrolnya tahan pencet i ya atau pencet F12 langsung muncul jadi ini bukan ketika kamu Pak ini udah ada tapi kok ini muncul cuma gini doang Pak ya udah dibilangin untuk membuka Open Ripscraper hijit tanya F12 ya Hai ini nih F12 atau you kontrol si plus i ya Bapak kontrol si plus i karena kebiasaan kontrol si plus i tak Oke teman-teman semua biasanya dia munculnya di sebelah kanan kalau kamu begini nih ah gini nih munculnya Pak Facebooknya mana ada di sini nih Oh oke nah teman-teman kalau dia nggak ada di sini udah kamu ngetik kontrol city nggak ada itu dari bawah bilang kalau memang udah diinstal bener YouTube dulu close Chrome nya nyalain lagi minta lo biasanya sih ada ya teman-teman semua pastikan internet kamu lancar jaya teman-teman ya tahu saya sih saya tiap hari kalau bukan tiap hari beberapa kali scraper pakai tools begini kalau di rumah lancar-lancar aja ya gitu kan ya kalau di rumah bagus internetnya ini di home biasa ya ini di home paket guru teman-teman lebih kecil ininya bandwidthnya eh lumayan teman-teman kan ada masalah cuma kalau dikampus dan anak-anak kalau ada pakai proxy kadang-kadang jadi datanya kayak ngetar-tarik semua teman-teman kayak putus-putus gitu kan data 1-10 ada 11-16 ini lah 17 ada lagi nanti sampai 30 itu tuh jadi kayak gitu bolong-bolongnya pastikan internet kamu oke ya usahakan kalau pakai proxy kalau proxy saya enggak enggak tahu apa yang terjadi dikampus dulu gitu eh apakah karena proxy atau internetnya lagi lelep ya Mungkin ternyata lagi lelep jadi pastikan dari kamu bagus lah itu aja lah ya oke nah teman-teman semua ini web scraper nah itu muncul begini yang kamu langsung muncul teman-teman sebab bapak ya eh ini yang gue pengennya agak table saya mau main di bawah teman-teman ya move developer tool ini bisa main di sebelah kanan cuma kalau bapak mau main di bawah sini ya jadi mau main ini di sini ini kan ada bawah tuh Doktu Batu Oke aja siap setulah bus oke saya kosongin teman-teman semua ketika you udah ngebuka ini kosong teman-teman begini kosong nih oke nah sekarang teman-teman semua kita mau create new sitemap ini ya create sitemap oke oke kasih nama lah ya topi itu ya tapi data sentimen analisis itu kita niatin ini ya temen-temen ya niatin baik-baik bukan untuk menjatuhkan enggak nggak kita mau review baik-baik ya kita review baik-baik ini temen-temen ya jangan lupa loh ya ini sebenarnya nama ini bebas-bebas aja ya Cuma kalau bapak ini pakai pakai underscore ya Pak nggak pakai underscore bagus begini ajalah nah gitu copy data sentimen analisis ya temen-temen ya gitu ini URL nya ya ini copy temen-temen ya ini copy nih copy URL nya you pasang sini apa ya 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 temen-temen ya tuh begini ya oke create sitemap lah oke udah jadi teman-teman Pak jadinya gimana ini ada rumi Oke klik ini nih setemap nah ini udah ada ya nanti kalau you bisa yuk tarik data yang dari mana-dari mana topet lab kalapak lah trip advisor lah gua luar negeri Apakah di sini nih temen-temennya jajah nanti proyek-proyek sekarang kita khusus untuk urusan sisanya ini kita klik temen-temen nah nah kemudian temen-temen semua eh jadi sebenarnya kita hanya kalau buat anima analis kita hanya butuh ini aja tuh sebenarnya cuma buat praktek kita lebih mantap jiwa kita coba narik data yang ini juga nih yang like ini ya atau helpful sebutnya ya like sama eh tanggal temen-temen ya kita coba coba semoga sukses ya temen-temennya kalau enggak sukses ya berarti manual-manual hiji-hiji gitu tak cuma apa itu waktu kita utas kan dulu pernah kayak gitu kan jadi airnya manual aku ada demoin pertama tuh Oke kita langsung temen-temen aneh dari sini tadi klik ini ya kita edus lektor kita mau pakai elemen temen-temen jadi kita nulis elemen begini nih ya ya apa ya udah yuk misalnya copy copy elemen nah itu kan ya tapi elemen nah ini sopile menate tipenya elemen juga temen-temen Hai Pak ini buat apa ya iban tahu jadi elemen tuh banyak ada komentar ada bintang ada nama orangnya ada tanggal kapan dia posting review ini ada yang suka dengan komentar ini kan eh apa eh datanya banyak kayak kita kemarin data dan film itu kan banyak banget nah sudah ini temen-temen kita butuh YouTube ini temen-temen putus select ya rekt teman-teman kalau juga jalan nanti temen kita copy satu-satu aja lah ini bisa di copy ya jadi Pak tebelnya nggak jadi karena jadi karena temen-temen ya Bapak juga bisa ngejaji ini ya kadang-kadang ah ini ini jelas multiple temen-temen ya ini kita klik select nih select oke ah muncul kayak gini temen-temen ini kalau internetnya ada trouble ini muncul temen-temen yang kayak gini aja nah teman-teman semua ayu deketin kan dia langsung nyala-nyala tuh teteh-teh-teh-teh nah gitu kan coba temen-temen ini saya di atas komentar coba you klik komentar yang ini ya reviewnya ya abadnya alamatnya itu yukur panjangnya alamatnya nih Nah karena kita butuh siapa eh like sama tanggal berarti kita harus naikin temen-temen coba you klik Terence ya parents parents ya parents ini dia saya naik ke atas induk ya induk ke atas at coba Terence lagi aku juga sama logo kita nggak butuh logonya saya lagi saya turun saya lagi aget Terence lagi aget ya setelah saya nah temen-temen semua ini tuh baru satu temen-temen yang yang ini baru satu nih baru satu untuknya untuk dapetin banyak temen-temen eh sebenarnya bisa aja ngeklik disini cuma supaya aman itu turunin dia ke bawah eh ke bawah kita sampai you bisa lihat sampai bawah ah ini kan yang paling bawah kan inget tipnya ditekan tipnya ditekan tip ya di keyboard kamu itu ada sip kan tipnya ditekan jangan lepas bahwa poin ternya you get poin ternya tuh poin termos bapak ini sih masih ditekan bikin satu kali up beres Pak agak hehehe ini eh udah diblokin semua temen-temen wih mantep eh itu atau diblokin semua temen-temen tuh HP bawah dan selecting eh klik dan slating ketika klik data preview ini kosong temen-temen ya kosong karena belum ada datanya pokoknya sepen dulu ini aset selector yang betul Nah sekarang ada satu komponen temen-temen yang namanya supi elemen ya nah temen-temen semua eh kita mau bikin si elemennya dibawahnya temen-temen nih jadi yang ini tuh yang kamu klik nih yang shopee elemen kamu klik klik akan dapatnya gini lagi kan ini naikin dulu ke atas lah ya tadi karena kita mainnya di atas ya ini ah ini sama orang di atas nah temen-temen kita add new selector oke apa misalnya ah tanggal hal ya itu punya teks nggak usah dirubah multiple select oke tunggu sampai dia berwarna temen-temen kalau belum berwarna beri kamu masalah internetnya tuh oke tunggu sampai tombol ini muncul sampai belakang berwarna kalau nggak yuk masalah tuh ya pasti masalah yuk masalah tuh ya Nah sekarang temen-temen pokoknya yuk pencet selek tadi harus muncul tombol ini nih yang kayak ginian sama di belakang tuh berwarna tuh ah sekarang kita mau apa pilih tanggal kan nah ini tanggal nih ini bapak udah dari tanggal yuk klik kiri sekali aja oke oke tuh keblokan tanggalnya kan klik dan setting dulu dan dan selecting jangan gembira dulu temen-temen ya jangan di set dulu ya jangan di set selector dulu cek dulu datanya muncul nggak temen-temen nah ini baru satu ah sebenernya udah bisa dipopi temen-temen nah ini bisa kopi aja lima kayaknya darahnya ada semuanya ya beda waktu kita analisasi si webfilm itu ya kadang-kadang memang ajok ya yuk inget kan ajok gitu kayak ternyata memang ada yang tidak ada tanggalnya misalnya nah jadi ini bisa dikopi manual manual yuk pasus-pasus ini jalan tuh manual teman-teman ini sengaja saya demoin ya takutnya nanti yang bareng-bareng nggak jadi ini jadi teman-teman ya biarpun itu tidak seragam itu nyapa di apa ya jadi ini enggak seragam seragam ini ini masih dianggap teks ya dianggap teks ya nanti kalau kamu pengen ini jadi tanggal kalau tak ya sebenarnya kalau di sini kalau di air biarin dulu lah ya kita lihat sebagainya dulu ya ini close dulu teman-teman ini sukses nih 11 elemen sukses kita save dulu ini jaga-jaga aja ketipan aja manual gitu ya sekarang apalagi mau kita tarik ini ya teman-teman ya like-nya atau helpfulnya itu eh Oke nama Tuka X juga ya multiple select inget klik select tunggu dulu teman-teman klik select tunggu dulu ah ini langsung muncul ya tuh di belakang jadi ungu tombolnya muncul Oke kita dapetin di sini teman-teman yuk lihat sekarang yuk lihat ini bisa ngegedein eh apakah yang ini atau yang ini nah ini enggak tahu nih kita coba dulu yang kecil dulu ya kalau yang kecil nggak muncul kalau yang mau yang kecil datanya nggak muncul batu mungkin yang ini gede nah gitu kan ya coba cek dulu yang ini aja dulu yang kecil ya klik kiri Oke udah ya dapet ya dan select check dulu datanya teman-teman bener enggak ada tuh ah betapa ini bener-bener butuh internet bagus kalau tertentu ha ini kan klik eh tuh nggak ada angkanya kita butuh angkanya temen-temen nih ah udah jangan kecewa kita select lagi klik select lagi klik select tunggu dulu klik select sampai ada sih ungu itu sampai tombolnya muncul ah berarti kita dapetin mungkin yang ini kalian temen-temen ya gede ini nih coba yuk klik kiri klik dan selecting lihat datanya dulu nanti kabar ini tuh teman-teman narik tetap kayak gini tuh karena menikmati bahasa pemograman mantap temen-temen sukses nih narik data angkanya ini berarti like nih ya baiknya teman-teman ya nilai kita copy aja Pak manual ya di sini nanti terjadi no eh sepaketnya ini mah ya kadang-kadang saya tuh sukses sedang-sendal lihat betul ya nih panjang sih lumayan nah sini ya copy ini tuh berarti teman-teman panjangnya seharus sama jadi dimana pasti ini ya ya pokoknya di sini nih pastinya saya pasti bapak pastinya jadi pasti beka jatuh hadir Iya pastinya top harus sama teman-teman pertama tapi kalau gini mah sama kalau yang waktu web film itu kan tantangannya beda ya karena banyak orang yang suka pedatanya belum ada gitu kan kalau ini mah rata-rata pasti ngisi lah ah sama Google nya diisi nol kalau nggak di sini nol yang ini nggak di sini nol kosong yang ini naik ke sini teman-teman datang kiri bagus lagi bakal sama tuh dia jati cek aja tuh yang 6 mei pasti nol dah tip ini kita manual tuh gitu ya 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 sukses ya set selektor ya Oke dua teman-teman kan apalagi mau kita tarik eh ini jelasin paling utama karena kita urusannya sama ini ini komentar shopee nya ini pasti komentarnya bagus-bagus ya mah kita butuhnya yang ini seperti ini nih yang review user ya oke add new selector kalau kita kasih komentar ajalah bahasa Inggris ya eh bahasa Indonesia eh super jarang kalau you pakai kata-kata bahasa Inggris itu teman-teman hati-hati matanya kalau dalam dunia komograman bisa jadi dia kata-kata reserve ya kata dipakai kalau pakai bahasa Indonesia aja mah aman kalau bikin variabel pakai bahasa Inggris itu jadi matalah rayu bikin parabel namanya naif selamat hal ketertikan ini temen-temen semua komentar tipenya teks juga kita masih main teks sebenarnya dibisa segala macem ya segala macem masa hari ini tetep aja lah ya tetep aja nah ininya multiple jelas ya kita klik select ketika klik select jangan lupa tunggu dulu pokoknya kalau nggak muncul tunggu di belakang itu temen-temen bisa jadi ungu bisa warna-warno-warno juga gitu teman-teman dan kotak ini gak muncul berarti nggak ada masalah di jaringan biasanya nah kita mau klik ini teman-teman itu udah dipotak kimia lah kita klik ya berkiri Oke dan selecting Oke cek dulu teman-teman data review sabar teman-teman ini sangat tergantung internet kamu bergantung komputer kamu bisa jadi ya ini Bapak pakai komputer delapan juga misalnya memori tapi kan komputer jadul komputer bapak for i3 komputer jadul buat komputernya komputer gamer hungkul kita harusnya lebih cepat wis mantep temen-temen ya muncul nih darah kita copy manual ya Pak Reknologi manual lebih kita jadi itu jadi teman-teman lah apanya kita bantu Awe andai kan jadi ya bonus berarti eh ini copy ya coba pasnya di sini ya pasti terus mantep kita lebarin lah nah ini kalau kosong kayak gini bahwa cukup ngeklik waptex teman-teman kamu juga ada tuh di Excel ya waptex ya carilah waptex teman-teman nya bisa ya di klik kanan format salah di di apa di Excel juga ya ya lupa teman-teman kamu harus mahir di spitsip ya mau spitsip apa saya dulu tuh saya tuh teman-teman dari 27 tahun yang lalu saya sudah mahir ada jaman dua yang namanya Lotus 123 ada kuatopro gitu jaman dulu ya belum jaman mau jaman mau apa belum muncul Excel barang-barang ada gue gosipkan itu bisa aja nih kalau bapak mah ngeklik waptex aja ayo di Excel ini kalau di klik langsung bersih bapak mah ngeklik waptex tetep ya boleh ke bawah dua teman-teman ini bener-bener nah sebenernya tangan-tangan ini gak terlalu berat waktu nah ini kosong kita gak tau kenapa ini kosong temennya nih kita yang ngeklik ini nah ini nah ini kenapa gua kosong ini ini yuk cek dulu nih apakah gua tertarik atau gara-gara sepertinya apa nih ya ini nah 20 api dari dunia 2 cek aja di manual ya ini kita juga paling bawahnya ini yang kosong-kosong nanti kamu menghapusin temen-temen adang-adang susu jangan-nang enggak ini coba pagi tengah-tengah kita eh hehehe ini temen-temen sudah problem ya ini sebetulnya kita ketekor ya oke nah temen-temen sebenarnya kita lihat ini data preview-nya kita klik ya ini kamu bisa lihat elemen oke kita dari depan aja ya kita dari depan sitemap kan ini ini kan punya kamu ya satu ya nah ini di klik nah ini kan ada ini ya sebenarnya dari sini udah bisa di klik ini sebenarnya ini dari sini data preview ini ya ini kan sopi elemennya kan review kan tadi udah bisa juga ya ini dari ini coba kita klik ya ini yang data preview ya sing-sing jadi tuh nilai Hai dan jadi abelnya temen-temen jadi itu ya tabelnya 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 salah satu fitur si full ini tuh abelnya jadi tapi aja coba kita lihat dulu lah jadi tapi nggak bener temen-temen tuh jatuh ini biasanya tuh di sini temen-temen Oh yang dalam yang dalam oke oke kita kesini ya klik ini ya sopi elemen yang ini kan coba yang ini nggak yang ini ya putus eh eh teman-teman saya ah tuh sukses sama teman jadi ajlog coba 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 lagi yang data free yang ini atas ya atas ya yang ini Oh yang yang ini bapak lagi ini topi ini ya yang ini nih oke ya karena dia tuh muncul teman-teman cuma ajlogan cowok gitu atau pakai ya udah berarti video ini teman-teman teman-teman yuk bapak kadang-kadang susul nanti teman-teman terlihat ngerti kanan-teman yang sukses jadi tabel jadi ini ngajlog ini mengajlog teman-teman tuh kehanap cobalah pakai semia teman-temannya coba bapak ini apa kita udah punya datanya tetap ini udahlah datanya udah ada penasaran way ini saya mau jadiin tau semua ya tadi udah nol kan ini nol juga eh antaran ah apa salah saya apa-apa sukses teman-teman cepat Oke coba cek lagi sini up Aduh salah teman-teman berarti no jadi tong tong mencet iya yuna multiple-nya no no temen-temen eh L ini multiple-nya no no temen-temen ya nanti kalau you masuk ke dalam ini juga no semuanya multiple 50 itu jadi itu sih pasti jadi itu juga di luar ya di luar ya sini ya ini data preview di luar ya cuma satu ayo iya keren banyak ah hati maaf ya teman-teman ya yang minimal kita udah punya datanya teman-teman ya ini kan kayak selektor satu-satu akhirnya tapi biar oke oke tetapi review oke aduh coba yang ini aja yang multiple review aduh mantap jiwa menggelegar jadi teman-teman berarti bapak lupa yang shopee elemen yes yang dalam no semua itu kunci aduh makanya saya bikin video ini supaya saya nggak lupa teman-teman itulah biasalah kalau urusan yang sifatnya klik 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 ini makan susah diapalin masalahnya ya beda dengan coding ya coding makan kita hijaknya jelas saya kayak gini mah makanya saya bikin video ini supaya nggak lupa teman-teman aduh Tuhan Allah Alhamdulillah yang ini ya teman-teman ya jadi yang shopee elemennya yes ya aku edit aja kan yes multiple at you jangan lupa yang dalam-dalam ini no 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 ya teman-teman jangan lupa karena topi Dona keduka beres itu kalau YouTube beres aduh nah kalau you you kalau pengen dapetin semua di luar lagi kalau you disini di cuma satu apa tapi kalau you di root di root nah disini ya jadi jadi sitemap nih ini kan di klik ah data preview ini semua agak lama makanya karena dia mau narik semua Hai salah ah iya jadinya teman-teman alhamdulillah memang ada yang kosong-kosong oke tip bahwa kosong nggak Oh ya bener kosong teman-teman nah teman-teman ini juga bisa ya kamu ah blocking layak blogging ini tinggal anak kontrol shift shift ditekan klik disini kita itu kan semua tuh ya teksar ibu komentar juga cepet nah ini kan ini bisa di copy itu hari ini saya mau ngajarin ini sebentar jadi tabelnya jadi ya ya tabelnya jadi nah ini sebenarnya kalau dia cara tadi bisa ini saya bikin file baru ya New Blank New Blank waktunya ini kalau di sini saya pasu ya semuanya tuh tinggal panjangannya sakit tinggal blocking disini tinggal work check kalau Bapak ya eh mantap Oke teman-teman tetap ya ya Nah teman-teman semua nih nih ada data kosong temen-temen ya kita kosong tuh karena eh apa ya udah nanti coba kita kita bawa aja biarin aja yang kosong ini temen-temen ini total ada berapa sih lumayan 200 menit biarin yang kosong itu nanti kita hapus otomatis dari sudut Oh gitu ya dari sudut ah si ini apa di Google Google dari Apogram ini ini aku temen-temen ya ini kosong hapus cuma bapaknya pakai WPS temen-temen ya jadi WPS itu supportnya tuh bahasa Inggris jadi kalau saya klik kanan format sel karena Bapak ini tidak disettingkan besok Indonesia gitu jadi kalau ngomongin tanggal nih lokale ini cuma ada ini saya nggak punya yang Indonesia nih lokalnya adanya ini doang mungkin yang baru ada ya emang sebab lagi nih eh nanti kalau buat urusan urusan-urusan analisa temen-temen ya jadi jadi gini temen-temen oke yang ini yang ini ini kan bukan tanggal teman-teman jadi kalau you format sel ini kategorinya general kalau dia jadi tanggal itu biasanya ini harus bahasa Inggris bahasa Inggris temen-temen biasanya manual sih Bapaknya manual jadi supaya jadi jadi format tanggal ini saya itu biasanya klik kontrol F gitu motor F free pass aku lihat ini misalnya gini Januari Januari itu jan kita dipendekin ini kalau atau itu kamu bisa lihat Maret ya Maret bukan ada dua Maret ya itu cukup inggriskan March March gini kan cuma itu saya cukup mat aja karena ada format yang benek ya coba kita lihat aja lah lah tuh jadikan 42 banyak banget di bulan Maret gitu mempengkati ngeliat April ya April April itu tapi di Excel tapi kalau kamu formatnya udah dead udah bisa jadi ini ngaruhnya apa ngaruhnya gini temen-temen ini kalau kita klik kanan ini format selnya Nah itu langsung tipenya tanggal ya tipenya tanggal tanggal tuh angka nanti waktu kita proses ini kan dia buat pembelajaran teman-teman jadi nanti kalau misalnya nemu karakter begini itu amasti atau gaming sedihapi ini bukan masalah ini buat buat kita pembelajaran nanti temen-temen ya Nah jadi oke kontrol H April itu APR teman-teman ya APR Oh ini yang kelihatan aja dulu ya sekarang kita jelajah dari awalnya Oh me dulu me itu kelihatan me itu in English me begini kan Nek Nek kita di tes atau kan jadi begini kan nah jadi udah oke saya coba terus dari awal ya Januari Jan iklan ada 40 Februari 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 karena dari karena kita kemarin kita udah udah transfer ya Februari tuh sepuluh tiga tadi Maret udah ya April udah ya Mei udah ya Juni Juni teh Jun Juni ti-juni juga ya tapi kita butuhin aja Jun begini plus ada y5 Juli ya Julai tapi Julai ini aja cukup plus ada tujuh Agustus Agustus tuh ya Agu pendeknya ya kalau enggak Agustus pakai ST gitu kalau tapi kita cukup tulis aku aja coba cek ayat Pak hisapuluh lumayan September 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 itu ya September itu ya September ini September saming akhir September Oh ada tuh teman-teman lagi cek lagi ya tapi ini nggak ada tuh cari nggak ada lagi September Oktober Oktober ini Inggris tuh pakai cok cek ya best tapi ini mau bapaknya sekarang saya mau cek manual ini kan tangannya udah ini Januari masih jalan-jalan ini udah udah format tanggal ya Jangan lupa temen-temen it tipenya tipe tanggal jadi apa-apa sih maksudnya ini aslinya begini nih ah nulisnya begini kan pakai swanati ketika kita pakai sentimen analisis ini bakal ke detek kalau ketemu yang kayak gini dihapus kalau ketemu angka dihapus setelah itu manfaatnya buat latihan aja cek aja dulu aku 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 gitu ini biarin yang kosong ya teman-teman, supaya nanti jadi intes, supaya bisa diapus ada perintah untuk white space, white space untuk mengapus oke, sebenarnya kita cuma butuh ini aja, cuma buat latihan kalian, bagaimana teknik algoritma di sentimen, ya buat cleaning ya, cleaning text sebutnya, jadi pembersihan text, jadi pembersihan text itu kalau ada angka 2, ini dihapus teman-teman, ini kan nggak ada teman-teman ini udah oke, kita cek dulu yang actualnya ya, ini yang actual, berarti bah, saya pakai yang lainnya, yang ini juga bisa ya, ini diberi-beri caranya sama, yang ini saya close ya, yang book 1 nah ini 200 saya pakai yang ini ya, kalau misalnya nggak gagal teman-teman, jadi nggak bisa kayak gini, berarti saya pakai yang tadi manual, itu teman-teman, apa nih, pas dati, iwe lah, yang juga oke, nah ini teman-teman semua, ini lumayan nih, datanya 200 lumayan, berarti udah mengenai standar penelitian lah, 200, data amat, ini otomatiknya, dihapus teman-teman, dihapus teman-teman, dihapus teman-teman, pokoknya angka atus otomatis, nuklil atus otomatis, kayak angka dihapus teman-teman topor jelas, nanti dihapusin teman-teman ya, topor-topor ini tuh, tapi, ini pasti dihapusin, nanti pokoknya kita cuma dapetin kata-kata kuncinya nih, itu bisa lihatnya, ini kata negatif di awal untuk itu, pengiriman sekarang sangat buruk, nah ini, buruknya ini berkata negatif, ya, jadi dobat pesan-teman, dihapusin jadi, maka orang, kita kormatin, ya, sekarang kita simpan dulu, teman-teman, dalam bentuk Excel-nya, teman-teman, ya, jadi oke, simpan dulu, teman-teman, ya, simpan dulu simpan dulu, teman-teman nah, ini ya, saya, namanya ini ya, topi review 2019-2022, ya, pokoknya namanya, kita simpan dulu Excel nah, udah ada, yang lama-lama, nah, berarti, sekarang, nah, ini siap dulu oke, teman-teman, sekarang kita udah punya Excel-nya, tapi kita butuh file yang GSP, teman-teman, ya, ingat, kita butuh file yang GSP kalau Bapak, di WPS, gampang, tapi Excel juga sekarang udah ada, ya, yuk, ini caranya, teman-teman kalau, save as, nih, yuk, kan, tau, kayak di Excel, itu, teman-bawah, emak, insya-teman, ya, ada terbaru, ya, kalau Excel lama, enggak ada, tuh, terbaru, ada ini nih, CSV, ya, teman-teman, kita butuh CSV, format, targeted value, ya kan, yuk, pernah, seringlah, urut sama CPS, ini, cuma kayak gini, yang buat teman-teman, ya ya, jelas, biasalah, kebapak, kebapak, kebapak lupa, eh, teman-teman, ya, jadi, save as, titulnya, CSV, jadi, nanti dia GSP, oke, nanti ketika saya save, GSP save, oh, ya, kita coba, ya, kita bilang GSP ya, nanti, you go to file baru, ah, GSP, ini kan, teman-teman, kita butuh file ini, jadi, buat urusan, nanti di bahasa logomogramannya, kita bukuin, ya, SP ini, teman-teman, ya, video berapa lama, ya, udah, jam, cuma scripting doang, oke, teman-teman, udah jadi, ya, kita udah punya datanya, ya, kalau ada, yang ini ada, nanti saya bahas lagi di, 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 ini, teman-teman, ya, eh, di, bukukan, di, di, algoritmanya, teman-teman, ya, eh, nanti, kita bahas, ya, ya, algoritmanya, ya, kita tolongin banyak orang, ya, jadi, lu pasti, ya, ada ILA-nya, lainnya, top-nya, nah, ya, jangan lupa, setiap ini, bisa dibuka pakai, editor text, apapun, teman-teman, ya, bisa dibuka, pakai editor text, apapun, nah, jadi, bener-bener gini, teman-teman, you bisa lihat, kan, di atas itu, baris 1 itu, title, ya, judul, nah, terus, you bisa lihat, kalau dia ini pakai teman, tuh, ini, memang, ininya, kita lihatlah, ya, kalau ini, butuh di hapusnya, kita hapuslah, nantilah, mau tanggal-tanggal, nah, kita nggak butuh, nih, si, tanggal ini, kita nggak butuh, sebenarnya, cuma, pembelajaran aja, buat kamu, sebenarnya, ada salah satu fasilitas, di, cleaning text, ya, cleaning text, itu, pokoknya, cleaning text, itu, teman-teman, ya, itu, ingat, tadi, cobor, di, awalnya, jadi, kata-kata, yang kepenting, hapus, gitu, kan, ada angka, hapus, kapain, ya, kita bukaan, jadi, kayak, nah, kata-kata, 2021, hapus, nih, terus, angka, kayak gini, nih, dia hapus, nah, ini, jadi, karena, bapak, ini, ini, termasuk, simbol, iminus, simbol, slash, apa itu, untuk kamu, nah, nanti, kita lihatlah, ya, yang kita udah punya datanya, teman-teman, ya, lumayanlah, 200, kurang, ada yang, yang, white, ya, nah, ini, sistem baik-baik, teman-teman, nanti, kita pakai buat, di, analisa, drafting, ya, eh, drafting, analisa, di, sentimen, analisnya, teman-teman, ya, eh, nanti, yuk, amati, yuk, siru, modifikasi, pahami, codingnya, seperti apa, jadi, coding untuk, eh, sentimen, analisis, tuh, banyak, teman-teman, ya, banyak, banget, ya, cuma, eh, bapak, pakai yang, memang, menurut bapak, eh, cocoklah, ya, gitu, ya, Pak, saya pernah nih, ngali, tapi, ah, satu, mirip, ding, saya, Pak, ya, udahlah, yang namanya juga dunia algoritma, teman-teman, ya, nah, ini, teman-teman, ya, ini, ini, referensinya, nih, nah, ini, kan, saya tulisin referensi, nah, ini, ya, ini, teman-teman, ada, dari luar, ada dalam negeri, ya, nah, ini, yang, TDA, nih, ya, ini, luar, ini, luar, nah, ini, ada, nih, teman-teman, ini, masuk priwadi, ya, ya, dari sayurbok, ya, ya, ini, masih, eh, sayurbok, ini, Laura, nih, dulunya, kuliah di, minus, ya, terus, kuliah di, masih, luar, tahu, kalau terkeluar, ya, ini, teman-teman, ini, teman-teman, dari, Kalimantan, ini, bagus-bagus, ya, teman-teman, kalau, you punya coding, share, ya, open source, itu, harus di-share, ya, harus di-share, ya, open source, ya, harus di-share, ya, kita ini pakai software open source, dan, kalau untuk source-nya, you harus, ya, kalau aplikasinya mau jual, you bujual, berapapun, itu, terserah kamu, ya, gitu, kan, miliar, oke, 40 juta, oke, terus, tapi, source code itu, kalau dunia open source, user, teman-teman, bahkan kita juga dapat dari orang, orangnya juga mungkin bisa dapat dari orang, seorang yang dulu juga bisa dapat dari orang, orang, orang-orang, itu, misalnya, belajar, semua, yang nggak boleh itu, plagiat, ya, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, yuk, jujur, yang mana yang kamu rubah, gitu, ya, kayak bapak bilang, saya ngedit beberapa, ya, ini, ada beberapa yang saya campur, ya, ini, teman-teman, nanti kita ngulikin, ya, lumayan pegel, ya, diurut alamat, ada beberapa yang saya tambahin di tengah, ya, eh, videonya beda lagi, nanti ketika kita bahas ini, ya, eh, nantilah, bapak, cukup dululah buat yang webscapingnya, buat hari ini, teman-teman, ya, yang penting kita udah punya datanya, nih, ya, hasil scrappingnya, ya, eh, untuk, kutusan, oh, webscaps, pakai push extension di crop, oke, terima kasih, teman-teman, semua, eh, sehat selalu, ya, moga ada, selalu dalam lindungan Allah, subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kata, ya, eh, sampai jumpa di pertemuan lain, untuk video, sentimen analisis, programingnya, penyusul, teman-teman, kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Terima kasih.